Cabur panjat tebing gagal menambah perbendaharaan medali emas bagi kontingan merah putih. Di final nomor speed relay putra dan putri yang berlangsung hari Rabu malam, tim Indonesia harus mengakui keunggulan tim Tiongkok. Di nomor speed relay putra, Indonesia menurutkan formasi Federik Leonardo, Kiro Mal Ketibin, dan Rahmat Adi Mulyono. Setelah menang atas Korea di babak semifinal, Federik Leonardo dan kawan-kawan harus berhadapan dengan tim Tuan Rumah Tiongkok di partai puncak. Di partai perubutan medali emas tersebut, tim Indonesia sebenarnya mampu mengungguli tim Tiongkok hingga pemanjat kedua. Namun falstar yang dilakukan Rahmat Adi Mulyono sebagai pemanjat ketiga membuat Indonesia harus puas dengan raihan medali perang. Kalau untuk pertandingan tadi kita udah coba menampilkan yang terbaik, jadi coba menampil yang maksimal, tapi hasilnya berkata lain, kita harus berpuas diri dengan kerunggu, tapi semoga kelepasannya kita bisa meraih medali emas di event-event berikutnya. Di nomor speed relay putri, empat tim terbaik Indonesia, Korea, Kazakhstan, dan Tiongkok saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Indonesia yang menurutkan formasi Made Desakrita, Rajia Salsabila, dan Nurul Ikoma memastikan diri melaju ke final setelah menundukan tim Korea. Pulangan partai puncak nomor speed relay putra antara Indonesia versus Tiongkok pun kembali terjadi di nomor speed relay putri. Sayang, di final pemanjat ketiga Indonesia, Nurul Ikoma terpleset jelang finish dan membuat medali emas lepas dari genggaman. Sebagai pemanjat ketiga, menurut saya pribadi, benar-benar harus lebih tenang karena memang sebagai finisher di tim relay dan di big final saya melakukan sedikit slip di finishing dan itu membuat kami kalah dan mendapatkan perak. Kalau kecewa pasti kecewa karena kami gagal membantu negara untuk memperbaiki peringkat Indonesia yang sementara memang sedang membutuhkan itu. Ya inilah kompetisi, ya sekali lagi saya mohon maaf dan saya bertanggung jawab atas hasil yang telah dicapai adik-adik saya semuanya. Saya bangga dengan mereka. Mereka sudah berjuang maksimal. Dengan hasil ini, tim speed panjat tebing Indonesia meraih satu emas, dua perak, dan dua perunggu di ASEAN Games 2022 di Hangzhou. Atlet panjat tebing Indonesia juga masih akan tampil di nomor lead dan bolder yang akan memulai pertandingan di tanggal 5 Oktober. Erlangga Wisnu Aji Andriyawan Saputra Hangzhou